Intro Yang kami mengatasi Ketua FKM Bapak Ijo Lidau, sekalian jarangnya Deputi Bidang Pengelangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kooperasi dan Bersama Kecil Menenang Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Sudirajan Ambulahir, MZ Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banyu, Bapak Erick Mohamad Aktaurik S.H. Lalu juga kepada Ketua Palai Latihan Kooperasi, Bapak Hena Juga kepada Ketua Inkubatologi S.H.B. Bapak Ibra Ketua Umum Sinekitas MBCGM Jawa Barat, Bapak Dr. Berita Hedri, FTPMM Direktur Fajal News Ibu Dera Amasal Putri Supadri, FTPM AP Stasiun Manager FNC Perjaya FM dan Pakulian Nurman Selamat datang, selamat datang, selamat ucapkan Dan juga yang saya halki kepada seluruh dosen dan pegawai struktural S.H.A.W.D. Juga yang saya mendapatkan peserta peresmian bisnis Ibu Batol Center di S.H.A.W.D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu dan seluruh hadirin yang saya kompeti Alhamdulillah, hari ini pujikan syukur kami panjatkan Karena pada hari ini kami dapat melaksanakan peresmian pusat Innoberto Business S.H.A.L.I.B. Aku disuruhnya dengan Business Innoberto Center, BQ Yang mana kegiatan ini akan disenggarakan selama dua hari ke depan Di dalam rangkaiannya terdapat workshop kebila usaha Dan setelah ini dilanjutkan dengan proses reksitenan dan juga perhatian hingga hari Sabtu Bapak Ibu, acara seremonial peresmian ini Pada dasarnya bukan itu yang ingin kami sampaikan etensinya Poin terpentingnya adalah Peresmian ini kami ingin sampaikan kepada seluruh pihak Bahwa dalam acara ini merupakan bentuk komitmen kami S.H.A.L.I.B. Untuk lebih peduli terhadap permasalahan yang terjadi di negara ini Terutama pada aspek penguatan ekonomi bangsa Dengan terbentuknya inkubator Merupakan salah satu bentuk nyata dari S.H.A.L.I.B. Bahwa kami juga mendukung program pemerintah Dalam meningkatkan kebirausahaan Khususnya di Jawa Barat Yang lebih dikenal dengan program KM Night Live Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya Apa sih itu batron bisnis? Apa itu BQ? Di itu ini kami buat sebagai wajah Sebagai perusahaan Untuk terus mengembangkan potensi kebirausahaannya Dan kami di sini hadir tidak hanya untuk mahasiswa, dosen, karyawan, atau sivitas akademika dari S.H.A.L.I.B. Tapi kami di sini juga hadir untuk masyarakat Artinya BQ membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk bergabung kepada kami Kenapa kami melakukan itu? Karena kami ingin merealisasikan salah satu dari 3 dan nomor 2 ini yaitu pengharian kepada masyarakat Oleh sebab itu S.H.A.L.I.B. Dan kami akan selalu terbuka terhadap masyarakat yang ada di luar sini Bapak Ibu, tak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada kementerian Koperasi Dari S.H.A.L.I.B. Karena pada hari ini juga, setelah Allah Pak Ibutin yang sudah hadir Dan juga seluruh jajaran yang hadir Dan program ini selama 3 hari ke depan Kita bekerjasama dengan kementerian Dan di dalamnya akan ada program yang membantu Bira Usaha Jadi pelatihan tena dan seleksi tena ini kami dibantu oleh Kementerian Koperasi Dari Usaha Kecilat-Kecilat-Kecilat-Kecilat-Kecilat-Kecilat-Kecilat-Kecilat-Kecilat-Kecilat-Kecilat Sudah bersedia hadir disini Para undangan disini semuanya Sudah bersedia hadir dari inkubator Universitas lain, dari perusahaan-perusahaan suasna Dari komunitas-komunitas Alhamdulillah hari ini sudah ada yang berkembang Administ on-perusahaan suasna Yang saya lemb Во-body gaming Yang saya lemb at Dar role Ketua New Tri拓ibik Allah Yang saya lemb ati Ketua New Juvens Ketua Simon ваш сл Tam cookies yang disarankan Direktur Farjah Yunus, yang disarankan Kepala Stasiun Manajer Universiti Jaya, yang disarankan Kepala Dinasi Koperasi dan Misal Avisio Proses Jawa Barat, yang disarankan Kepala Pemerintah Jawa Barat dan Pemerintah Nasional. Rauh Bapak Ibu ketahui bahwa BQB merupakan upaya yang dilakukan oleh teman-teman muda di STD Al-Bandu. Tadi pada saat kemula saya menyampaikan, saya minta maafkan tangan kepada teman-teman muda STD Al-Bandu. Waktu itu saya pernah diajak untuk mengunjungi salah satu BQB yang ada di Universitas di Jawa Barat ini, di Bandu. Dan saya menyatakan, saya ingin ada model seperti ini dikembangkan di STD Al-Bandu. Dan saya ingin di tahun 2018 ini, ini bisa direalisasikan. Tapi saya sampaikan, saya ingin melalucin yang dihasilkan kepada teman-teman. Ini hanya sebatas nama, tapi juga ada program-program. Ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman ini. Dan sebuah muda, hari ini hal yang sangat kembangkan. Dan saya ingin menyatakan selamat dan terima kasih kepada teman-teman muda. Buat nasib baru-baru ini. Buat biasa, kehadiran APD ini membuat semangat kami. Menyemangati kami akan semakin menyelesaikan. Menggeluti untuk mendukung terhadap bisnis di kubat ini. Kuala Lina, apabilitas kubat ini di Jawa Barat. Itu luar biasa, bersebutnya dari Kota Bayu. Kemudian dari insur media, dari pengusaha, dan juga Bapak Ibu, pemerhatian, teman, calon-cala. Ini merupakan sesuatu yang mengatakan. Tadinya kami, istilahnya, tidak pernah sampai seperti ini. Awalnya, mungkin, ah, sekedar biasa-biasa saja. Tapi ternyata, apa yang dilakukan oleh teman-teman, luar biasa. Di luar ekspektasi yang diharapkan oleh kami. Mereka sebelumnya dibangun jaringan. Baik jaringan dengan pemerintah, dengan swasta, dengan media, dan juga dengan kubit, dengan masyarakat di sini. Ini mau hal yang baik. Ini sangat kubit bagi kemajuan dari BQI Istri Alamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. 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 usahaan dan praktek kerja lapangan bagi mahasiswa STI Alat Bandung. Boleh temukan tangan semuanya? Jadi penduduk datangan ini itu nantinya adalah Kang Jodi selaku ketua Hikmi Jawa Barat akan membantu mahasiswa-mahasiswa juga akan punya tangan-tangan disini untuk memperkenalkan usahanya yang dibantu dengan program-program teknik. Di sini juga ada praktek untuk mahasiswa. Jadi bisa praktek langsung kalau usahakan Kang Jodi. Kalau ingin usahakan Pak Pak. Nah ini sudah dilakukan proses penandatangan. Ya proses penandatangan yang cukup kan enggak bukan? Terus juga seorang ibu dari satu orang putri penginspirasi sekalig. Boleh untuk di awal dengan? Ditayangkan semuanya. Ditayangkan semuanya. Bapak, promosi itu adalah salah satu ujung tombak dari usaha. Betul, apalagi ini terlalu media. Media-media sudah sangat ditutupkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!